Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Rizky Handmade Collection Sebelum masuk ke video tutorialnya Jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Ingat ya guys, subscribe itu gratis Oh iya, jangan lupa subscribe kalian Merupakan penyemangat untuk kami membuat video tutorial-tutorial kreatif lainnya Terima kasih and check this out Oke guys, setelah kalian kenal keempat tusuk dasar yang di video sebelumnya Nah, kita akan mulai mengenal istilah selanjutnya ini Itu disebut dengan increase dan decrease Ya, apa itu increase? Increase itu dalam bahasa Indonesia artinya penambahan Dan decrease itu artinya pengurangan Jadi, sesuai dengan arti katanya Increase itu berarti kita akan melakukan penambahan Ya, dan decrease pun Eh, dan decrease Terbaliknya akan melakukan pengurangan Kita akan mulai contoh untuk tusuk dasar yang pertama Yaitu single crochet Kita akan membuat increase single crochet Ya, biasa dia disingkat dengan INC Nah, ini singkatan dari increase ya guys Nah, increase ini biasanya belakangnya disandingkan dengan istilah yang akan dipakai Pola yang akan dipakai ya guys Misalnya, increase 2SC INC ya, singkatannya INC 2SC Nah, ini berarti kita akan melakukan penambahan 2 buah single crochet Oke Terus, misalnya ada contoh INC 3SC Berarti kita akan melakukan penambahan Penambahan 3 buah single crochet Increase 3 single crochet Oke Kalian sudah paham? Ya, kita akan mulai ke contohnya ya guys Kita akan membuat increase 2 single crochet Atau disingkat INC 2SC Oke Siap? Ya Kalau untuk speed yang biasa ya Kita ini membuat 1 buah single crochet Nah, ini single crochet yang biasa Nah, kita akan melakukan increase 2 single crochet Berarti kita akan melakukan penambahan 2 buah single crochet di lubang yang sama Oke Ini kita buat 1 increase di stitch atau lubang yang ini Nah, karena kita membuat 2 single crochet di lubang yang sama Atau increase 2 single crochet Kita buat lagi increase di lubang tersebut Eh, kita buat lagi single crochet maksudku Buat lagi single crochet Ya, kalian bisa lihat Jadi, dalam lubang yang ini Terdapat 2 buah single crochet Nah, inilah yang disebut dengan increase atau penambahan Nah, untuk contoh selanjutnya Kita akan buat increase 3 single crochet Oke Berarti kita akan membuat single crochet sebanyak 3 buah di lubang yang sama 1, 2, 3 Ya Inilah yang disebut dengan increase 3 single crochet Atau biasa disingkat dengan INC 3SE Kalau untuk pola diagramnya Kalian bisa lihat ya Kalau untuk 2 single crochet lambangnya seperti ini Dan kalau untuk 3 single crochet Increase 3 single crochet Lambangnya seperti ini Dan seterusnya Ya, jadi misalnya increase 4, 5, 10, dan seterusnya Jadi, nanti polanya Diagramnya akan numpuk seperti ini Dan kalau dalam bahasa Inggris Kalian tinggal lihat Ininya aja Angkanya aja Angkanya mengikutinya ya Seperti yang tadi increase 2 single crochet Atau increase 3 single crochet tadi ya Oke, untuk increase half double crochet Increase double crochet Dan increase triple crochet Nah, ini caranya Nggak jauh beda dengan single crochet ya guys Yang membedakan cuma jenis tusuknya aja Kalau misalnya kita melakukan increase half double crochet Nah, berarti kita melakukan penambahan Tusuk half double crochet di lubang yang sama Misalnya 2 half double crochet Berarti kita membuat 2 buah double crochet pada 1 lubang yang sama Nah, selanjutnya seperti double crochet pun dan triple crochet pun sama seperti itu Misalnya increase 3 double crochet Berarti kita membuat 3 buah double crochet di lubang yang sama Di 1 lubang yang sama ya Karena kita melakukan penambahan Increase Itu artinya penambahan Oke guys Ya, istilah yang kedua yaitu disebut dengan decrease atau pengurangan Nah, ini kebalikan dari increase ya guys Jadi kita akan melakukan pengurangan untuk tusuk-tusuk tertentu Kita akan ambil contoh untuk single crochet dulu ya guys Ya Kalau untuk decrease 2 single crochet Berarti kita akan melakukan pengurangan 2 buah single crochet Ya Ya, ini 1 Seharusnya kan kalau normalnya kita tarik Nah, karena kita melakukan pengurangan Kita masukkan lagi di stitch selanjutnya Seperti ini Tarik lagi Ya Jadi Ada 3 buah loop di hakpen Ini untuk decrease 2 single crochet ya guys Kemudian kita tarik Ya Ya, kalian bisa lihat Jadi untuk 2 stitch ini Atau 2 lubang ini Seharusnya kan ada 2 buah single crochet Karena kita melakukan decrease Jadi bentuknya hanya 1 Ya Pengurangan Jadi 2 single crochet ini Berubah menjadi 1 buah single crochet Nah, selanjutnya untuk decrease 3 single crochet ya guys Kita lakukan seperti ini 1 2 3 Tarik Ya Jadi Untuk ketiga Lubang atau ketiga stitch ini 1 2 3 Seharusnya ada 3 buah single crochet Karena dilakukan pengurangan atau decrease Jadi mereka nyatu Hanya jadi 1 single crochet Oke Kalian paham? Ya Oke Untuk decrease Seperti increase sebelumnya Ini polanya Tusuknya mengikuti di belakangnya ya Kayak misalnya decrease 2 HOP double crochet Atau DEC 2 HDC Ini singkatnya ya Berarti kita akan melakukan pengurangan dengan cara menggabungkan 2 buah hub double crochet Menjadi 1 buah stitch Oke Nah, selanjutnya juga dengan decrease 3 hub double crochet Lalu decrease 2 double crochet Decrease 3 double crochet Dan seterusnya ya Nah, begitu juga dengan triple crochet Jadi, kita cuma tinggal tinggal lihat patokan di belakangnya Decknya itu decrease Angkanya itu banyak stitch yang akan kita kurangi Terus di belakang angka adalah nama tusuknya ya Mau single crochet, double crochet, treble crochet, HOP double crochet Nah, tergantung pola yang akan kita baca nanti Oke guys Oke guys Sebelum kita lanjut bagaimana cara membuat decrease double crochet Kalau untuk decrease half double crochet Nggak jauh berbeda dengan single crochet ya guys Pokoknya intinya sebelum kita melakukan teknik terakhir penutupan Kita buat lagi half double crochet HOP double crochet di stitch selanjutnya Pokoknya nggak begitu terlalu jauh berbeda dengan Yang single crochet sebelumnya ya Ya, balik lagi sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat decrease double crochet Ini aku ada sedikit penjelasan lagi nih Biasanya di pola-pola yang ada di internet itu Selain menggunakan decrease 2 single crochet Ini contoh ya guys Ada juga tuh Apa namanya Pola-pola yang di internet itu Menggunakan SC2TOG Nah, ini singkatan dari single crochet 2 together Ya, together itu maksudnya bersama Jadi sesuai dengan tekniknya Jadi melakukan single crochet Ya, membuat single crochet Sebanyak 2 buah Disatukan Nah, karena together Jadi bersama ya Jadi kalau misalnya kalian nemu pola di internet Decrease Misalnya ya Decrease Eh, dc Eh, dc 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 Dc2 SC Nah, ini sama juga Kalau kalian menemukan Decrease Jadi ini artinya sama Antara 2 istilah ini ya 2 istilah Untuk Pola ini ya Pola yang dalam bahasa inggris ini Nah, kalau untuk pola dalam chartnya Atau simbolnya Itu bentuknya sama Ya Cuman yang membedakan Ini tulisannya aja nih Ada yang memakai Dec Dc2 SC Ada juga yang memakai SC2 Tog Tapi keduanya ini Maksudnya sama ya guys Melakukan pengurangan Yang awalnya Berapa buah stitch Berubah menjadi Satu stitch Oke Tahan sampai disini ya guys Kalau untuk double crochet Dia agak sedikit berbeda Caranya ya guys Untuk pengurangannya Ya Ini Kita tarik kesini Nah Kalau untuk Double crochet Kita Tarik dulu Tapi jangan ditutup Nah Jadi langkah yang terakhir Biasanya kan kita begini ya Terus kita tarik Untuk double crochet Kita jangan tutup dulu Kita buat lagi Stitch selanjutnya Ini untuk melakukan pengurangan ya Ya Nah Tarik lagi melalui dua loop Ya Jadi Kalian lihat Terdapat dua buah Double crochet Yang akan kita satukan Karena kita akan melakukan decrease Selanjutnya kita akan Tarik Ya Kalian bisa lihat ya Kita ini melakukan Decrease dua double crochet Seharusnya Ini Ada Dua Dua Double crochet Tapi mereka menjadi satu Karena kita melakukan decrease Pengurangan ya Ini untuk pengurangan dua double crochet Selanjutnya aku akan contohin yang Pengurangan tiga Double crochet Atau decrease tiga Double crochet Ya Satu Satu Dua Tiga Oke Jadi Ada tiga buah double crochet Yang akan kita satukan Menjadi satu buah stitch Kalian bisa lihat Oke Lalu yang ini yang normal Ini decrease dua double crochet Ini decrease tiga double crochet Oke Nah kalau untuk yang triple crochet Lakukan sama seperti double crochet tadi Jangan ditutup dulu untuk rajutannya Lakukan terus seperti double crochet tadi ya Cukup sekian video tutorial kali ini Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa share dan like videonya Jangan lupa subscribe kalian Merupakan penyemangat untuk kami membuat tutorial-tutorial kreatif selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh